Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penyuluhan kepada kader posyandu, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media masa se-Kalimantan Selatan terkait pemenuhan hak anak di Hotel Ratanin Banjarmasin pada tanggal 28 hingga 29 Juni 2019. Penyuluhan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalimantan Selatan serta pemahaman tentang konvensi hak anak. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman tentang pengasuhan anak dalam keluarga sehingga diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Percepatan Provinsi Kalsel Layak Anak atau Profila. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah dalam sambutannya mengatakan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan maklumat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan setiap anak berhak atas identitas diri dan status warga negaraan. Acara yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh 83 orang yang berasal dari 13 Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan yang terdiri dari kader Posyandu Banua, tim penggerak PKK, unit layanan pengaduan, DP3A, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dari Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan